Ini yang sekarang kita sudah jauh dari itu, fungsi kehalifan kita sudah tergeser. Kalau ada tidak apa kesulitan-kesulitan yang menahan? Sebenarnya tidak, karena kita sudah menyatu dengan lingkungan itu, menyatu dengan profesi itu, sehingga tidak ada kesulitan. Dan makanya saya selalu punya prinsip, kapan kita dekati dengan lingkungan sekitar, insya Allah lingkungan itu dekat dengan kita. Kapan kita dekati dengan tumbuh-tumbuhannya, insya Allah tumbuhan itu dekat dengan kita. Makanya kadang itu orang tidak berhasil menanam ini, karena memang tidak dekat dengan alam itu, tidak dekat dengan apa yang dia lakukan itu. Kita harus bersahabat dengan mereka, kita harus bersahabat dengan mereka. Kapan tidak bersahabat, jangan pernah anda harapkan dia akan tumbuh. Karena iya, iya, karena tumbuh-tumbuhan ini kapan kita tarik, kita kan harus minta izin. Ketika kita tanam juga kita harus dialog dengan mereka. Dialog dengan mereka itu. Ketika kita siram, kita dialog juga dengan mereka. Jadi tumbuhnya bagus, Pak ya? Tumbuh bagus, bagus juga dilihat orang karena itu, dialognya itu. Terus Pak, apa mungkin imbuan Bapak kepada orang yang mau menanam? Iya, saya harapkan supaya, terutama di warga yang ada di sekitar ini, atau siapa saja yang melihat itu, Pak, kita menata lingkungan yang ada di sekitar kita, supaya bagaimana lingkungan itu bersahabat dengan kita. Jangan sia-siakan lingkungan yang ada. Manfaatkan lingkungan itu, supaya bagus kita nikmati dari sisi perasaan rohani, dan bagus juga dinikmati orang lain. Ketika orang lain merasa nikmat, kita juga merasakan nikmatnya. Itu efeknya di situ. Itu kuncinya, Pak ya? Kuncinya di situ. Kita menanam, bukan untuk kita sendiri, tapi orang lain juga minimati. Minimati itu. Jadi ketika orang lain bilang, wuih, bagus ini. Perasaan anda itu tidak bisa dibasarkan. Itu rahasianya di situ. Makanya saya senang melakukan ini, sekalipun dengan biaya saya sendiri. Mungkin, Pak, tentang percucok tanang kalau dikaitkan masalah agama itu seperti apa? Sebenarnya, agama justru menginginkan hal seperti ini, membutuhkan keindah dan memelihara alam lingkungan. Ini yang sekarang kita sudah jauh dari itu. Fungsi kehalifan kita sudah tergeser. Kita lebih banyak memikirkan intelektual, kecerdasan emosional, tidak ada lingkungan, sudah hilang. Itulah sehingga lingkungan kita sudah tidak bersahabat dengan kita. Tetapi jika anda bersahabat dengan lingkungan itu, insya Allah tidak. Lingkungan itu tetap bersahabat dan anda tidak pernah ditegur oleh lingkungan itu. Itu ajaran agama. Piliharaan lingkungan yang ada di sekitar bersahabat dengan mereka. Itu nilai-nilai agama. Sekarang sudah banyak terabaikan oleh orang. Lebih banyak berpikir bagaimana bisa jenjangkarinya bertambah. Tapi yang ini sudah banyak terlupakan. Banyak terlupakan. Jangan heran kalau banyak bencana-bencana. Karena memang fungsi kehalifan kita sudah bergeser. Kita sudah tidak melihat apa yang ada di sekitarnya. Terus ini Pak, sudah berapa lama Bapak tata ini Pak? Ini baru tiga bulan terakhir ini. Tiga bulan terakhir baru tata. Saya insya Allah, saya jadikan ini semua sebagai lingkungan yang bisa dimati oleh semua orang yang ada di sini.